Intro Halo Tadans, Femirsa SETF Bibis News Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Bibis News untuk hari ini Harga emas naik tajam pada hari Kamis Emas menentu ketinggian selama 1,5 tahun Harus sehari-hari terlihat jelas di tengah sentimen pasar yang risk off Dengan Rusia meluncurkan serangan militer besar atas negara tetangganya Ukraina Emas berjangga kontrak bulan April naik 15 dolar ke 1.924 USD per troi ons Rusia melakukan serangan lengkap ke Ukraina pada hari Kamis Termasuk serangan bom dan misil ke infrastruktur kunci dan instalasi pertahanan di seluruh Ukraina Presiden Rusia Putin menyatakan bahwa serangan ini adalah suatu usaha untuk mendemilitarisasi Ukraina Pasar saham global turun tajam karena berita-berita ini termasuk dari saham utama Amerika Serikat Sebaliknya banyak pasar komunitas utama mengalami kenaikan harga yang membumbung tinggi Harga minyak mentah berjangka benchmark Amerika WTI naik tajam ke 98 USD per barrel Terutama kali terjadi sejak Juli 2014 Dolar Amerika Serikat mengambil puntual dari ribuan pasar yang risk off Indeks dolar Amerika Serikat naik hampir 0,5% ke atas 96,50 Sementara yield treasury Amerika Serikat jatuh secara dramatis Support terdekat menunggu di 1.920 USD Yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.900 USD Dan kemudian 1.885 USD Residen terdekat menunggu di 1.930 USD Yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.950 USD Dan kemudian 1.975 USD Demikian rekomendasi Mas Tuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis